Prosesi pembersihan zat radioaktif kembali berlangsung di lahan kosong dekat perumahan Batan Indah Blok J1, Tanggerang Selatan, Banten, Senin Siang. Puluhan personel berpakaian lengkap dengan mengenakan masker, sarung tangan, dan sepatu khusus menurunkan sejumlah dram. Tanah yang terpapar dikeruk untuk mengambil sisa serpian zat radioaktif yang masih tertinggal. Untuk mempercepat proses pengaruhkan, petugas menggunakan sebuah alat berat. Pengurukan atau clean up akan terus dilakukan hingga tanah dikatakan bersih atau normal kembali. Sudah gak ada, sudah gak ada. Jadi serpian atau barang-barang yang dicurigai memberikan paparan yang besar, sudah kita bawa semua ke laboratorium di Batan. Jadi sekarang itu membersihkan tanah-tanah ataupun mungkin tanaman yang terpapar karena adanya sumber yang ada di tempat itu. Silahkan teman-teman warga di sini untuk beraktifitas seperti biasa. Tidak ada masalah. Jadi ini jalan umum, silahkan. Jadi di sini itu sudah aman sekali. Yang tidak boleh adalah kita masuk ke daerah hotspot yang saat ini masih kita lakukan clean up. Itu saja. Selain proses clean up atau pengerukan, pengecekan kesehatan juga dilakukan terhadap sembilan warga yang berada di lokasi sekitar lahan kosong terpapar zat radioaktif. Terima kasih.